Halo guys, kembali lagi di segmen plot dimana sekarang kita akan membahas mengenai seluruh cerita dari sebuah game yang berjudul Resident Evil Operations Raccoon City. Nah Resident Evil Operations Raccoon City ini sendiri dirilis pada tahun 2012 di platform PC, Xbox 360, dan juga konsol PS3. Dengan mengutamakan unsur kuah berempat, layaknya kalian ini bermain Life or Death dalam melawan para zombie yang ada. Jadi memang elemennya itu benar-benar mirip dengan Life or Death. Game ini digarap oleh developer yang bernama Slant6 Games dan tentunya dipublish sendiri oleh si Capcom. Setting waktu yang diambil dari game ini itu sama dengan setting waktu dari Resident Evil 2 dan 3. Tapi game ini tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, melainkan menceritakan what if dari seri Resident Evil 2 dan 3. Yaitu bagaimana jika ada kelompok-kelompok yang nantinya bakal diceritakan di Resident Evil Operations Raccoon City. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, aku mau berterima kasih dulu kepada Pelangi Jaya yang sudah merequest untuk topik drum talk kali ini. Nah untuk pengawalannya, aku bakal kasih info dulu bahwa di game ini akan ada 2 kelompok berbeda yang berlawanan. Yaitu yang pertama adalah Delta Team, yang merupakan organisasi milik Umbrella, tepatnya unit dari Umbrella Secret Service. Atau yang bakal kita singkat aja dengan USS. Tim ini didugaskan untuk memusnahkan semua data yang berkaitan dengan kejahatannya Umbrella di insiden Raccoon City. Termasuk membunuh para saksi mata jika memang ada. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemerintahan U.S. dalam mendapatkan informasi yang lebih tentang kejahatan Umbrella sendiri. Dan Delta Team ini sendiri diceritakan di main story dari Operation Raccoon City. Sedangkan tim yang kedua ini bernama Ecosix, di mana tim ini bekerja untuk kepentingan pemerintahan U.S. Jadi tim ini didugaskan untuk mencari dan mendapatkan data sensitif Umbrella untuk mengalahkan si Umbrella sendiri. Dan juga tentunya membantu para survivor yang tersisa di Raccoon City. Nah cerita Ecosix ini akan diceritakan di DLC dari Operation Raccoon City. Kedua tim ini juga tidak memiliki cerita yang berkaitan, tapi lebih ke bagaimana jika salah satu tim ini lebih unggul. Jadi misalnya kalian memainkan yang main story-nya, itu Delta Team akan lebih unggul. Sedangkan kalau kalian main yang DLC, itu yang Ecosix bakal lebih unggul daripada Delta Team. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya dari bagaimana jika Delta Team menang dulu. Karena ini adalah main story dari Operation Raccoon City. USS Delta Team dengan kode nama Wolfpack atau ini yang akan kalian gunakan, itu sudah dikerahkan untuk membantu Alpha Team. Nah perintah mereka adalah untuk bertemu dengan pemimpin dari Alpha Team, yaitu Hang. Dan membantu Hang dalam menyusup ke dalam sebuah kompleks. Di konteks ini itu kompleksnya adalah sebuah fasilitas Umbrella. Penggunaan senjata lethal juga diizinkan dalam misi itu, jadi mereka bebas menembakkan para BOW dan zombie-zombie yang ada. Atau mungkin juga target mereka. Cerita dimulai dengan Delta Team atau kalian, itu sudah sampai di posisi di mana mereka akan bertemu dengan Hang. Yaitu posisinya ini adalah di sebuah fasilitas Umbrella. Di sana, Delta Team ini langsung mengontak si Hang. Hang mengerti mengalahkan kedua pasukan yang ada di sana dan langsung membukakan sebuah pintu untuk Delta Team. Di sana, Delta Team langsung mengenalkan dirinya satu persatu kepada Hang. Dan Hang langsung mengontak USS Coman atau komender mereka untuk memberitahu bahwa mereka ini sudah berkumpul. USS Coman menyuruh mereka untuk mencari Birkin dan mengamankan sampelnya. Akhirnya, mereka semua menaiki sebuah elevator. Dan di sana, Hang ini juga mengatakan bahwa mereka sedang menuju ke laboratorium milik Dr. William Birkin, yaitu seorang ilmuwan dari Umbrella yang berusaha untuk menjual sebuah sampel virus rahasia kepada pemerintahan US. Salah satu anggota Delta Team mengira bahwa sampel yang ingin dijual adalah T-Virus. Tapi Hang menyanggahnya dengan mengatakan bahwa sampel itu adalah gen baru yang Birkin buat sendiri dan menamainya sebagai G-Virus. Virus tersebut katanya jauh lebih kuat dan Birkin hanyalah satu-satunya yang memiliki G-Virus itu sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa ada juga anggota UBCS atau Umbrella Biohazard Countermeasure Service yang ada juga di fasilitas ini. Dan di sana UBCS ini bertindak sendiri berusaha melindungi Birkin. Tim UBCS ini sendiri tidak tahu operasi yang sedang dilakukan oleh tim USS dan sedang dipertimbangkan oleh Umbrella untuk dibuang. Anggota lain dari Delta Team merasa bingung kenapa UBCS tidak tahu tentang operasi ini padahal mereka di tim yang sama yaitu bekerja untuk Umbrella. Lalu Hang ini mengatakan bahwa UBCS ini hanyalah pasukan bayaran atau mercenaris. Sehingga mereka tidak bisa menjamin loyalitas atau kesetiaan mereka kepada Umbrella sendiri. Jadi tujuan utama dari Delta Team dan Agent Hang waktu itu adalah untuk menahan Birkin dan mengamankan sampel G-Virus itu sendiri. Akhirnya mereka sampailah di sebuah tempat dan menyadari keberadaan BOW di dalam sebuah tabung. Tapi pada saat itu juga, tiba-tiba ada pasukan yang mulai berdatangan dan tentunya membuat Delta Team dan Hang langsung berusaha menghabisi para pasukan itu. Di tengah pertarungan itu, USS Command mengontak Hang mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui di mana Dr. Birkin berada, yaitu di dalam laboratoriumnya. Mereka disuruh untuk segera ke sana dan mengamankan sampel tersebut secepatnya. Hang langsung menyuruh mereka untuk tetap fokus karena William Birkin sudah mempersiapkan sebuah pertukaran dengan militer US, sehingga bisa jadi mereka akan kedatangan spesial operatif, yaitu adalah pasukan pemerintahan sebelum semuanya berakhir atau sebelum misi mereka berhasil. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ada suatu peringatan yang mengatakan bahwa adanya pelanggaran keamanan. Hang mengatakan bahwa itu bukan disebabkan oleh mereka karena mereka menggunakan akses resmi untuk masuk ke dalam fasilitas tersebut, yang berarti mungkin ada pasukan lain yang juga berada di fasilitas itu. Di dekat sebuah laboratorium terdengar suara William Birkin yang memuja-muja G-Virus dengan mengatakan bahwa itu adalah sebuah virus yang sangat sempurna dan tidak akan ada orang yang bisa mengambil G-Virus dari dirinya. Akhirnya sampailah mereka di depan laboratorium milik William Birkin. Hang disana menyuruh Delta Team untuk menjaga tempat itu, jangan sampai ada orang yang datang, dan Hang juga membawa salah satu anggota Delta Team untuk masuk ke dalam laboratorium milik William Birkin. Disana mereka langsung masuk melihat William Birkin, dan Birkin ini juga menyadari hal itu. Hang berusaha meminta G-Virus dengan baik-baik, namun William Birkin ini langsung menolak, akhirnya terdengarlah suara tembakan dan teriakan dari William Birkin sendiri, seperti yang sudah disertakan dari Restain Evil 2. Hang berhasil mendapatkan sampel G-Virus dan dalam perjalanan keluar dari laboratorium milik William Birkin. Nah tiba-tiba, pintu yang ada di depan Delta Team ini meledak yang disebabkan oleh sebuah pasukan yang ada di sana juga. Akhirnya Delta Team singkat cerita berhasil menghabisi semua pasukan yang ada dan mereka menaiki sebuah platform yang ada di sana. Hang mengontak Goblin 6, yaitu adalah bawahannya Hang, untuk menanyakan statusnya. Goblin 6 mengatakan bahwa lantai-lantai atas ini sudah aman, sedangkan untuk rute pelarian mereka yang ada di atas itu sudah terkunci. USS Common menanyakan kepada Alpha Team apakah sudah berhasil mendapatkan sampel tersebut, dan Hang mengatakan bahwa mereka sudah berhasil dan sedang menuju ke titik pertemuan yang ditetapkan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar sebuah teriakan. Saat mereka berlari membawa sampel tersebut, tiba-tiba William Birkin yang sudah termutasi ini datang dari belakang dan melemparkan sebuah besi kepada Hang yang sedang membawa sampel tersebut sampai beberapa sampel ini terjatuh dan pecah. Akhirnya mereka ini semua berlari dari kejaran William Birkin sampai akhirnya mereka juga lolos dari kejaran William Birkin. Nah tiba-tiba William Birkin ini datang lagi dari sebuah tembok atau dinding yang ada di sana dengan menghancurkannya, dan akhirnya Delta Team dan Hang ini melawan William Birkin sambil menunggu sebuah pintu yang ada di belakang mereka untuk terbuka. Setelah pintu yang di belakang itu terbuka, Hang langsung menyuruh Delta Team untuk segera pergi dari sana karena memang William Birkin ini sudah menyuntikkan G-Virus kepada dirinya sendiri. Hang juga menyuruh Delta Team untuk segera melaporkan hal ini kepada pemimpin mereka atau komender mereka. Hang sendiri tetap berada di sana untuk mengambil kembali sampel G-Virus tersebut, jadi memang Akhirnya Delta Team ini meninggalkan Hang sendirian di sana. USS Command mengatakan bahwa kegagalan mereka dalam mendapatkan sampel G-Virus membuat Umbrella ini dalam situasi yang cukup berbahaya. Katanya Hang ini juga tidak dapat dihubungi lagi. UBCS sendiri sudah mengerahkan pasukan mereka, di mana UBCS Commander menyuruh para pasukannya untuk melaporkan situasi di sana. Pasukan UBCS 1 ini melaporkan bahwa mereka melihat adanya aktivitas RPD dan para penduduk di area pusat kota Raccoon City. Pasukan UBCS 2 melaporkan bahwa ada tembakan di dekat rumah sakit di Raccoon City dan memang Raccoon City ini sudah sangat kacau dengan keberadaan zombie di mana-mana. Pasukan UBCS 3 melaporkan bahwa pertahanan mereka sudah terbobol sampai mereka tidak bisa menahan para zombie lagi. Pasukan UBCS 4 juga kewalahan, sedangkan pasukan UBCS 5 mengatakan bahwa mereka perlu ekstraksi atau penjemputan. USS Command akhirnya memerintahkan Delta Team untuk memulai operasi Raccoon City karena mereka tidak mau cerita yang sebenarnya tentang keberadaan zombie di Raccoon City tersebar yang bisa menyebabkan matinya perusahaan Umbrella. Delta Team dikerahkan sekali lagi untuk menuju ke City Hall tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik operasi itu. Bahkan Delta Team juga disalahkan oleh Umbrella atas terjadinya insiden itu. Salah satu anggota Delta Team mengatakan bahwa komender mereka tidak akan senang sampai mereka berhasil membuat Umbrella terbukti tidak bersalah atas insiden itu. Delta Team akhirnya melapor bahwa mereka sudah sampai di posisi pertama dan USS Command menyuruh mereka untuk melanjutkan ke zona dingin. Di sana mereka mendengar sesuatu yang ternyata adalah keberadaan zombie di mana-mana. Di suatu tempat tiba-tiba ada salah satu anggota UBCS yang masuk. Dia memperkenalkan diri sebagai Nikolai Ginoviev dan Nikolai ini juga tahu bahwa Delta Team ini adalah pasukan dari USS dan mengatakan bahwa pasti atasan mereka sudah panik sampai-sampai mengerahkan pasukan USS ke City Hall. Salah satu anggota Delta Team di sana menanyakan alasan Nikolai berada di sana dan Nikolai ini akhirnya menjawab bahwa mereka ini dikirim untuk membantu para penduduk yang tersisa. Tapi tidak ada waktu untuk itu karena City Hall ini sudah sangat kacau sehingga dia mencari zona aman. Nah anggota Delta Team tersebut langsung mengajak Nikolai sebagai pengecut dan menanyakan seberapa buruk situasi di City Hall. Nikolai mengatakan bahwa City Hall ini sudah dipenuhi oleh para zombie dan beberapa pasukan militer yang tidak teridentifikasi dan para pasukan militer ini terlihat sedang mencari sesuatu. Setelah itu Nikolai menanyakan alasan Delta Team berada di sana tapi mereka tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Delta Team memutuskan untuk membiarkan Nikolai pergi dihabisi oleh para zombie sendirian dan langsung melanjutkan misi mereka. USS Command memberitahu mereka bahwa City Hall di sana sudah terkunci atau terlockdown sehingga mereka harus pergi ke ruang security untuk membuka akses ke City Hall itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh Spec Ops yaitu pasukan pemerintahan US yang memang ini adalah pasukan yang diberitahu oleh Nikolai tadinya. USS Command memeritahkan Delta Team untuk jangan sampai membiarkan para pasukan pemerintahan ini atau Spec Ops berhasil mengamankan barang bukti atas kejahatan Umbrella. Singkat cerita, akhirnya Delta Team ini sampai di ruang security dan berhasil membuka akses lockdown di City Hall. USS Command menyuruh mereka untuk pergi ke server room dan menghancurkan semua dokumen yang ada di Raccoon City. Tapi di sana, mereka melihat ke satu monitor yang menunjukkan rekaman dari CCTV. Rekaman itu menunjukkan Nikolai yang menembak salah satu timnya dan pergi meninggalkan mereka atau timnya. Akhirnya, timnya Nikolai ini langsung dikeroyok oleh para zombie sampai mati. Delta Team ini tidak terlalu peduli terhadap hal itu dan langsung melanjutkan misi mereka. Sesampainya mereka di server room, mereka melihat banyak tim Nikolai yang sudah tergeletak mati. Akhirnya, mereka berhasil menghancurkan server yang ada di sana dengan menembakkan senjata mereka. USS Command langsung menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka ke records room dan mengakhiri tugas mereka. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai ke records room dan membakar 5 barang bukti yang ada di sana. Setelah selesai, mereka ini langsung berencana untuk keluar dari tempat itu. Tapi di suatu ruangan, mereka bertemu lagi dengan si Nikolai. Nah, salah satu anggota Delta Team langsung menanyakan maksud dari semua ini dan alasan Nikolai membunuh timnya sendiri tadinya. Nikolai langsung tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa timnya melakukan tugas yang baik seperti yang Delta Team inginkan, yaitu mati terkena zombie sambil menembakkan pistolnya. Tiba-tiba saja terdengarlah suara monster yang ternyata adalah liker yang tiba-tiba muncul dan banyak sekali karena memang terdengar suara tembakan dari Nikolai. Mereka berhasil kabur dari tempat yang penuh liker itu dan langsung keluar dari bangunan itu. USS Coman sekali lagi mengingatkan Delta Team bahwa insiden di Raccoon City ini disebabkan oleh Delta Team ini sendiri dan sementara itu pihak USS Coman juga sedang mencari siapa si Nikolai ini. USS Coman mengatakan bahwa beberapa survivor dari Raccoon City mungkin masih memiliki informasi penting yang bisa mengakibatkan tentunya matinya si perusahaan Ambrella. Mereka juga tidak punya waktu untuk membunuh para survivor ini satu persatu sehingga Delta Team dikerahkan untuk mematikan jaringan listrik yang ada agar memutus telekomunikasi dari Raccoon City. Mereka katanya akan memberikan Delta Team sebuah electromagnetic pulse generator atau IMP generator yang berfungsi untuk mematikan pembangkit listrik di sekitar utara Raccoon City. Akan ada helikopter juga yang datang membawa IMP tersebut untuk Delta Team di helipad yang berada di atap rumah sakit Raccoon City. Delta Team langsung bergegas pergi ke rumah sakit di sana dan setelah memasuki satu ruangan, tiba-tiba saja pintu itu terkunci secara otomatis. Terdengar lagi suara dari Nikolai yang menyambut mereka sebagai teman. Sekali lagi di sana Nikolai memberikan mereka mainan berupa para zombie dan bahkan Nikolai juga memasang bom ke beberapa zombie yang ada di sana. Di tengah pertarungan mereka, USS mengatakan bahwa helikopter dengan suplai IMP sedang menuju ke atap dari rumah sakit itu dan menyuruh Delta Team untuk segera pergi ke sana. Sesampainya di atap, mereka disambut lagi dengan para zombie yang sangat banyak yang tentunya langsung berhasil dihabisi dan ditunjukkanlah sebuah helikopter yang sedang menuju ke atap rumah sakit itu. Nikolai yang berada di atap gedung lain sedang mengarahkan snipernya ke arah helikopter itu dan berhasil menembak pilot dari helikopter tersebut. Sehingga tentunya ini membuat helikopter tersebut tidak terkendali dan langsung hancur. Padahal sebenarnya kan helikopter ini yang membawa IMP generator untuk diberi kepada Delta Team. Setelah itu Nikolai juga meledakkan rumah sakit di Raccoon City yang di dalamnya juga ada Delta Team. Akhirnya Delta Team ini terjatuh dengan keadaan yang juga cukup kacau di sana karena terbakar-bakar. Akhirnya mereka ini langsung pergi dari sana secepatnya. Delta Team melapor situasi ini dan USS Command menyuruh mereka untuk segera pergi ke lokasi keselakaan dari helikopter itu untuk mengambil IMP yang dibawa dan menyuruh mereka untuk jangan membiarkan si Nikolai ini mendapatkan IMP itu duluan. Keluar dari sana mereka ini melihat situasi Raccoon City yang sudah sangat-sangat kacau. Dan singkat cerita sampailah mereka di lokasi keselakaan itu dan berhasil mengambil dua dari tiga IMP yang tersebar di mana-mana. Satu IMP lainnya ternyata diambil oleh si Nikolai. USS Command langsung menyuruh mereka untuk mengalahkan Nikolai karena mereka sangat membutuhkan IMP itu. Yaitu tentunya untuk menghentikan jaringan listrik yang ada di Raccoon City. Sesampainya mereka di suatu tempat, mereka melihat Nikolai di sebuah bangunan yang sedang menggunakan sniper. Di sana Nikolai mengatakan bahwa dia ini tidak sendirian dalam melakukan semua rencananya karena buktinya memang dia ini tahu kemana Delta Team ingin pergi dan juga tahu akan IMP yang sangat berharga bagi Delta Team atau bagi tim USS. Katanya kliennya yang memberikan dia kom channel dari Delta Team itulah kenapa memang Nikolai ini tahu kemana aja si Delta Team ini pergi. Nikolai menjelaskan bahwa dia sedang mengumpulkan kombat data untuk menjalankan Operation Watch Dogs. Dan dia juga mengatakan bahwa Delta Team sangat membantunya untuk menyelesaikan misinya. Operation Watch Dogs sendiri adalah sebuah operasi di mana Umbrella ini mengkerahkan pasukan UBCS untuk mengumpulkan kombat data dari para BOW yang mereka buat. Tapi karena memang si Nikolai ini sangat serakah, akhirnya banyak timnya yang terbunuh dalam aksi tersebut. Nikolai menjelaskan lebih lanjut bahwa dia ini akan menjual kombat data ini ke kliennya dan tentunya dia ini akan dibayar banyak oleh klien. Itulah kenapa dia membunuh para timnya, supaya duitnya ini dapatnya ke dia semua. Setelah beberapa lama melawan Nikolai, USS Comments ini mengatakan bahwa Nikolai bukan prioritas utama mereka. Sehingga dia ini langsung menyuruh Delta Team untuk meninggalkan si Nikolai dan langsung menuju ke pembangkit listrik secepatnya. Karena mereka harus mematikan jaringan listrik di kota itu. Delta Team langsung memasuki bangunan itu, mengambil IMP ketiga yang terletak di atas altar dan meminta misi selanjutnya. USS Comments mengatakan bahwa pimpinan mereka masih tidak mengerti apa tujuan si Nikolai sebenarnya. Tapi sepertinya memang si Nikolai ini memiliki motif yang tersembunyi. Delta Team akhirnya melanjutkan perjalanan mereka sampai menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan tiga pembangkit listrik. Akhirnya mereka memiliki misi untuk memasang tiga IMP tersebut kepada pembangkit listrik yang ada di sana. Saat satu IMP ini sudah terpasang, terdengar lagi suara dari Nikolai yang mengatakan bahwa dia ini sudah muak dengan pasukan USS dan ingin membunuh mereka semua. Sambil melawan Nikolai, Delta Team ini akhirnya berhasil memasang semua IMP ke semua pembangkit listrik di sana yang langsung menyebabkan seluruh isi kota ini pandang. USS Comments setelah itu langsung menyuruh mereka untuk membiarkan si Nikolai ini sendirian dalam kegelapan di Raccoon City. USS Comments ini juga mengabari Delta Team bahwa Umbrella menggunakan wabah zombie di Raccoon City sebagai kesempatan untuk menyebar prototipe BOW yang terkuat dan yang paling responsif saat itu, yaitu T-102 dengan kode nama Nemesis. Nemesis sendiri diprogram untuk membunuh anggota STARS yang tersisa di Raccoon City, tapi Nemesis ini sayangnya rusak dan tidak patuh lagi terhadap perintah Umbrella. Tim Delta akhirnya dikerahkan untuk mencari dan memperbaiki si Nemesis yang sudah rusak itu. Tapi pertama kali mereka ini ditugaskan untuk mengamankan parasit NEA atau NE Alpha, dan USS Comments juga mengatakan bahwa mereka ini sudah menemukan satu fasilitas Umbrella di dekat sana. Tentunya parasit NEA ini ada di fasilitas Umbrella yang di dekat sana. Salah satu anggota Delta Team ini tanpa terkejut melihat sebuah pabrik yang masih memiliki tenaga, padahal mereka ini sudah mematikan jaringan listriknya. Yang lainnya mengatakan bahwa semua fasilitas Umbrella ini pasti memiliki sumber tenaganya masing-masing. Jadi percuma saja kalau mereka mematikan jaringan listriknya, pasti saja pabrik dari Umbrella ini tetap akan menyala. Akhirnya mereka semua bergegas pergi ke fasilitas Umbrella tersebut, dan di dalam sebuah gudang mereka mendengar suara tembakan yang berarti Nemesis sudah dekat di sana. Mereka menggunakan komputer terminal yang ada di sana untuk mendapatkan akses ke BOW yang ada di fasilitas Umbrella tersebut. Akhirnya mereka memasuki fasilitas Umbrella dengan menggunakan sebuah elevator. USS Common memberitahu mereka bahwa itu adalah tempat di mana para Umbrella ini memprogram BOW berkemampuan tinggi dengan menggunakan parasit NEA sebelum akhirnya menyebarkan para BOW ini keluar. Dia juga menjelaskan bahwa T-103 adalah hasil kegagalan eksperimen milik mereka. Sehingga Delta Team ini disuruh untuk mengekstrak NEA parasit dari otak T-103 untuk dimasukkan ke Nemesis. Delta Team akhirnya sampai di fasilitas rahasia milik Umbrella yang berisi banyak spesimen berbahaya di dalamnya termasuk salah satu parasit yang bernama Nemesis Beta atau NE Beta yang bisa mengontrol para zombie di sana. Sampai di bawah sana mereka melihat ada T-103 yang sedang terbaring dan ditutupi oleh sistem keamanan yaitu berupa laser. Akhirnya mereka mematikan laser tersebut, mengambil jarum suntiknya cukup besar, dan mengekstrak parasit NEA dari otak T-103. Misi mereka selanjutnya adalah untuk mencari Nemesis dan memperbaikinya dengan menyuntikkan parasit NEA tersebut. Saat mereka ingin membuka sebuah pintu di sana, tiba-tiba Tyrant T-103 ini terbangun dan mulai mengejar mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil mengambil semua keycard yang ada untuk membuka akses pintu tersebut dan akhirnya kabur dari tempat itu menuju ke Nemesis. Ditunjukkanlah Nemesis yang menembaki para pasukan yang ada di sana karena sudah tidak terkontrol, dan akhirnya Delta Tim ini singkat cerita berhasil menemukan Nemesis, melemahkannya, dan menyuntikkan Nemesis dengan parasit NEA yang langsung membuat Nemesis ini terprogram ulang untuk membunuh anggota STARS yang tersisa. Di sana Nemesis juga mengambil sebuah rocket launcher dan mulai mencari anggota STARS, bahkan berteriak, USS Coman mengatakan bahwa pimpinan mereka membutuhkan Delta Tim di RPD. Umbrella juga katanya memiliki sebuah rencana rahasia dengan Chief Brian Irons untuk menjamin kerjasama dengan Departemen Kepolisian. Di sana mereka tahu bahwa Chief Irons ini sudah mengumpulkan informasi yang melibatkan Umbrella di berbagai aktivitas yang juga perlu dipertanyakan. Bisa saja Chief Irons ini ingin menggunakan informasi tersebut untuk memeras si Umbrella. Delta Tim akhirnya disuruh untuk menyingkirkan intel atau informasi penting terkait Umbrella yang dimiliki oleh Chief Irons, dan memastikan tidak ada pihak kepolisian yang melaporkan tentang hal itu. Nah katanya juga prospek extraction atau penjemputan Delta Tim itu cukup tinggi jika memang Delta Tim ini berhasil menyelesaikan misi ini. Akhirnya tentunya Delta Tim ini merasa bahwa ini adalah misi terakhir mereka karena seperti yang dibilang tadi bahwa mereka ini akan dijemput jika mereka ini berhasil. Singkat cerita, akhirnya mereka ini sudah sampai di police station dan tidak menemukan satupun survivor yang ada di sana. USS Comyn memberitahu mereka keberadaan intel tersebut yang katanya memang terdapat di dalam kantor dari Chief Irons. Nah intel dari Chief Irons akhirnya berhasil dibakar dan mereka semua disuruh untuk segera pergi dari sana untuk dijemput keluar dari Raccoon City. Di tengah perjalanan keluar ada sebuah mobil polisi yang melaju kencang dan tidak terkendali, yang ternyata di dalam mobil tersebut terdapat lawan dan Claire yang sedang diserang oleh satu zombie yang juga ada di dalam mobil polisi tersebut. Mobil polisi tersebut akhirnya menabrak sebuah dinding di sana dan saat lawan dan Claire ini masih belum siap, wow akhirnya melihat wajahnya Claire ya, ada sebuah truk yang melaju kencang dan menabrak mobil polisi tersebut dan menyebabkan sebuah ledakan yang cukup dasyat. Akhirnya Leon dan Claire ini juga terpisah seperti diceritakan di Resident Evil kedua. Karena hal tersebut, USS Comyn ini langsung menunda penjemputan Delta Team dan malah menyuruh Delta Team untuk mengecek lokasi kecelakaan tersebut. Sesampainya mereka di lokasi kecelakaan tersebut, mereka bertemu dengan Leon yang cukup diragukan apakah ini Leon yang tadi atau bukan. Di sana Leon langsung berlari ke dalam sebuah bangunan. USS Comyn yang melihat Leon mengenakan seragam polisi, langsung menyuruh Delta Team untuk mencari dan membunuh si Leon. Saat diikuti, Leon ini berlari lagi karena sudah menyadari bahwa Delta Team ini berusaha membunuh dirinya. USS Comyn tampak cukup marah karena Delta Team kehilangan jejak Leon dan beberapa lama setelah itu, USS Comyn mengatakan bahwa pimpinan mereka sudah habis kesabaran sehingga mereka menggunakan rencana B atau Plan B dan mengatakan Yang berarti, Delta Team sudah dibuang oleh pihak Umbrella. Delta Team masih belum terlalu mengerti apa yang dimaksud dengan itu dan terus melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari si Leon ini sendiri. Di tengah perjalanan mereka, mereka mendengar suara helikopter dan mengira bahwa itu adalah helikopter yang akan menjemput mereka keluar dari Raccoon City. Ternyata saat dilihat, helikopter ini membawa banyak tabung yang diturunkan di beberapa area di sana. Tabung tersebut berisi Hunter Alpha yang sengaja diturunkan untuk membunuh Delta Team yang tersisa. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dari para Hunter Alpha yang sudah diturunkan tadi tapi tetap tidak berhasil menemukan si Leon. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mencari Leon lagi dan menuju ke tempat yang aman saja. Mereka melihat ada barbershop yang mungkin bisa mereka gunakan untuk mengamankan diri mereka di dalam sana. Tapi saat baru saja ingin menuju ke sana, tiba-tiba muncullah sebuah Tyrant yang langsung menyerang Delta Team. Di sana bahkan bukan hanya ada satu Tyrant saja yang akan Delta Team lawan. Singkat cerita, akhirnya Delta Team ini berhasil mengalahkan para Tyrant tersebut dan langsung memasuki barbershop tersebut. Nah di sana, Delta Team tampak cukup marah karena merasa dibuang oleh Umbrella. Mereka juga sudah berusaha untuk mengontak komender mereka namun tidak ada jawaban sama sekali. Sehingga akhirnya mereka menyadari bahwa mereka ini sudah benar-benar dibuang. Karena merasa dibuang, Delta Team ini langsung mulai marah dan menghancurkan BOW milik Umbrella dan meminta Umbrella untuk mengevakuasi mereka dari sana secepatnya. Setelah sekian lama mereka berusaha mengontak komenden mereka, USS Command akhirnya menjawab bahwa mereka ini cukup terkesan dengan aksi yang dilakukan oleh Delta Team sendiri yaitu merusak BOW-BOW yang mereka turunkan. Pimpinan mereka merasa bahwa mereka terlalu cepat membuat keputusan untuk membuang Delta Team dan sekarang mereka menyetujui permintaan Delta Team untuk dievakuasi. Tapi ada syaratnya juga, yaitu Delta Team harus mengurusi mata-mata yang katanya juga sudah menyusup masuk ke dalam sebuah laboratorium di fasilitas Umbrella. Misi Delta Team adalah untuk pergi menuju fasilitas tersebut, cari tahu siapa mata-mata itu, dan bunuh mata-mata itu. Setelah itu, USS Command memberi tahu atau memberikan koordinat menuju ke fasilitas Umbrella tersebut. Namun, saat Delta Team ini ingin menanyakan alasan dibuangnya mereka, USS Command ini langsung mengakhiri komunikasinya tersebut. Delta Team akhirnya menuju ke laboratorium tersebut dan sudah sampai di laboratorium milik Umbrella. Dan di sana, mereka juga mulai bertanya-tanya apakah mereka masih bisa mempercayai atasannya atau komendannya. Namun, salah satu anggota Delta Team mengatakan bahwa pasti atasannya akan menjemput mereka karena para atasannya sudah melihat apa yang mereka lakukan tadi. Di sana, mereka langsung mencari mata-mata yang katanya menyusup masuk ke fasilitas tersebut. Ditunjukkanlah dari sisi Eda Wong yang sedang ingin membuka sebuah pintu di sana. Tapi saat itu juga, dia ini mendengar ada suara dari belakangnya dan langsung bersiap diri. Di sana, Delta Team berusaha membunuh Eda, tapi Eda ini berhasil kabur meninggalkan mereka. Delta Team meneruskan pencariannya terhadap Eda, dan di tengah perjalanannya tiba-tiba terdengarlah sebuah peringatan self-distract yang sudah aktif. Yusuf Komen yang mendengar itu langsung kebingungan dan menyuruh Delta Team untuk segera pergi ke Control Room. Sesampainya mereka di Control Room, mereka melihat ke arah monitor di sana yang menunjukkan para hunter yang sudah keluar dari tabung. Sedangkan di monitor lainnya, menunjukkan Leon yang sedang melawan Mr. X, sampai Mr. X ini terjatuh ke dalam api yang ada di bawah sana. Setelah itu, Leon ini mencium Eda, dan Eda mati di sana. Leon langsung pergi meninggalkan Eda, seperti yang sudah diceritakan di Resident Evil ke-2. Terima kasih telah menonton! Di sana Delta Team baru tahu kalau Leon ini ternyata bersama dengan mata-mata itu, yaitu Eda. USS Komen mengatakan bahwa mereka sudah berhasil mengidentifikasi polisi itu sebagai Leon S. Kennedy. Mereka juga tahu bahwa Leon ini sudah mendapatkan akses ke area rahasia fasilitas itu, dan sepertinya Leon sudah memiliki informasi yang sensitif tentang kejahatan Umbrella itu sendiri. USS Komen menyuruh Delta Team untuk mematikan self-distract sistemnya dan segera menyingkirkan Leon. Tapi Delta Team mengatakan bahwa mereka tidak bisa menonaktifkan self-distract tersebut. USS Komen langsung menjadi sangat marah dan menyuruh Delta Team untuk langsung membunuh siapapun penyusup yang ada, dan mengatakan bahwa Leon ada di power room. Saat Delta Team sampai di power room, mereka tidak melihat Leon, begitu juga tubuh Eda yang seharusnya tergeletak di sana. Mr. X yang tadinya terjatuh ke dalam api, tiba-tiba itu kembali dengan transformasi menjadi monster yang lebih kuat, karena power limiternya ini sudah hancur. Delta Team yang sudah merasa tidak ada harapan lagi, langsung ingin pergi dari sana secepatnya, dan juga meminta izin kepada komendannya. USS Komen akhirnya menyetujui permintaan itu, dan menyuruh mereka untuk kabur dengan menggunakan sebuah platform yang ada di sana. Akhirnya mereka menaiki platform itu, tapi Mr. X yang sudah berubah, karena power limiternya ini memang sudah hancur, langsung naik ke atas platform itu. Delta Team menembaki Mr. X ini secara terus-menerus sampai Mr. X ini akhirnya terjatuh dari platform itu. Platform kembali naik, tapi kali ini ada serangan dari para leaker yang mengganggu mereka lagi. Setelah mereka menghabisi para leaker, Mr. X ini kembali lagi dengan sangat-sangat marah. Singkat cerita, akhirnya Delta Team ini berhasil mengalahkan Mr. X dengan menjatuhkannya sekali lagi, dan berhasil kabur dari sana. Di sana Delta Team masih meneruskan misi pengejaran Leon, tapi mereka katanya juga perlu bantuan. Leon ini akhirnya menjadi target prioritas utama mereka. Pimpinan mereka akhirnya mengabulkan permintaan Delta Team yang meminta bantuan tadinya, dan memberikan lokasi Leon. Mereka juga katanya sudah berhasil memotong panggilan darurat yang dilakukan oleh Leon sendiri. Dari sana akhirnya mereka mengetahui bahwa Leon ini sedang bersama dua survivor lainnya, yaitu Claire, dan satunya lagi adalah anak dari William Birkin yang bernama Sherry Birkin. Mereka mengusatkan perhatian pada lokasi Leon di Lonsdale Yard, dan pasukan militer juga sedang dalam perjalanan ke sana. USS Coman mengatakan bahwa sepertinya Sherry sudah terinfeksi oleh G-Virus dan juga sudah diberikan antigen. Vaksinnya sudah menghilang bersama laboratoriumnya, tapi antigennya masih ada di dalam tubuh Sherry. Akhirnya USS Coman ini menyuruh Delta Team untuk membunuh Leon dan Claire, dan membawa Sherry ini ke Umbrella. Itu adalah kesempatan terakhir untuk Delta Team katanya. Salah satu anggota Delta Team mengatakan bahwa sepertinya mereka sebaiknya tidak mempercaya atasannya, sehingga mereka perlu rencana cadangan. Sesampainya mereka di-launch Dalyard, Leon ini langsung menyuruh Claire untuk mulai menembakkan senjatanya kepada Delta Team. Akhirnya Claire lagi. Di sana Delta Team ini langsung melawan Spec Ops yang berada di sisi Leon dan meneruskan misinya dalam membunuh Leon dan Claire. USS Coman memberitahu Delta Team bahwa pemerintahan US sudah mendekat dan menyuruh Delta Team untuk cepat menyelesaikan misinya. Sehingga cerita, Delta Team ini akhirnya berhasil berlari masuk dan menaiki tangga di sana untuk bertemu dengan Leon secara langsung. Di sana mereka melihat Leon yang sudah tidak berdaya dan menanyakan di mana keberadaan Sherry. Leon langsung menyuruh Claire yang berada di atas untuk pergi menjaga Sherry. Wow, ini adalah sebuah keputusan yang pantas diacungi jempol. Delta Team yang mengetahui keberadaan Sherry karena keputusan Leon yang sangat smart itu, langsung menyuruh Claire membawa Sherry berkin ke bawah atau mereka akan membunuh si Leon. Leon sekali lagi berusaha untuk memperingati Claire, tapi langsung dihentikan oleh Delta Team. Claire yang melihat Leon ini disakiti, langsung memutuskan untuk turun membawa Sherry berkin. Leon menanyakan apa alasan Delta Team melakukan ini, apakah karena umbrella atau duit atau apa keuntungannya bagi Delta Team. Di sana kalian akhirnya bisa memilih untuk membunuh Leon atau melindungi Leon. Jika kalian memilih untuk melindungi Leon, Delta Team ini akan terpisah menjadi dua grup dan misi kalian ini adalah untuk melindungi Leon dan membunuh mantan partner kalian. Setelah kalian berhasil membunuh kedua partner kalian, dua anggota Delta Team yang tersisa ini atau kalian sendiri menodongkan senjatanya kepada Leon, Claire, dan Sherry. Di sana USS Coman menanyakan status Delta Team dan Delta Team ini memberitahu bahwa target sudah berhasil ditangkap. Tentunya mereka langsung disuruh untuk membunuh Leon dan Claire dan membawa Sherry ke Umbrella. Tapi Delta Team ingin melakukan negosiasi ulang dengan kesepakatan mereka, yaitu Delta Team ingin mendapatkan uang tiga kali lipatnya dan sebuah helikopter untuk menyevakuasi mereka secepatnya dari sana. USS Coman yang mendengar itu langsung sangat marah dan menolak negosiasi tersebut. Delta Team langsung menghentikan kontraknya dengan Umbrella dan membiarkan Leon, Claire, dan Sherry hidup. Leon menanyakan alasan Delta Team tidak membunuhnya dan Delta Team mengatakan bahwa Leon bukanlah orang yang dulunya mereka pikirkan. Lagi pula katanya Umbrella ini sudah pernah menghianati mereka, sehingga sekarang saatnya untuk menusuk Umbrella ini dari belakang. Claire di sana juga bertanya mengenai Sherry dan Delta Team menyuruh mereka untuk menjaga Sherry karena mereka memiliki rencana lain. Setelah mereka keluar dari Raccoon City, katanya mereka akan memusnahkan Umbrella dari dalam maupun luar. Akhirnya cerita dari Operation Raccoon City sudah tamat. Nah jika kalian memilih untuk membunuh Leon, sama juga Delta Team ini akan terbagi menjadi dua kelompok. Misi kalian adalah untuk membunuh Leon dan pengkhianat di tim kalian. Setelah itu kalian katanya juga bisa dijemput oleh Umbrella untuk keluar dari Raccoon City. Setelah kalian berhasil membunuh Leon dan kedua pengkhianat itu, Delta Team yang tersisa ini menodongkan senjatanya kepada Claire yang sedang bersedih karena Leon sudah mati. Delta Team melaporkan kepada komendernya bahwa Leon sudah mati. USS Command langsung menyuruhnya untuk menyelesaikan misinya dan membawa Sherry ke Umbrella. Delta Team menyuruh Sherry untuk ikut bersama, tapi Claire ini langsung melindungi Sherry dan Sherry juga berteriak tidak ingin ikut dengan Delta Team. Delta Team menodongkan senjatanya kepada Claire dan meminta maaf karena itu adalah perintahnya dan setelah itu langsung menembak mati si Claire. Akhirnya ceritanya sudah tamat di sini. Nah itulah keseluruhan cerita dari Delta Team, tapi masih ada satu cerita lagi yang merupakan DLC dari game ini, yaitu cerita dari tim Echo Six, yaitu tim yang bekerja di bawah pemerintahan US. Cerita diawali dengan seorang komandan yang mengatakan bahwa situasi Raccoon City sudah sangat kacau dan akhirnya mereka menyuruh Echo Six untuk terjun ke lapangan untuk mencari apa penyebab dari kekacauan itu. Banyak sekali laporan yang mereka dapatkan dari Raccoon City sejak 36 jam yang lalu, sehingga membuat orang-orang yang ada di kota lain itu tidak tahu yang mana yang harus dipercayai. Komandan mereka akhirnya menyuruh Echo Six untuk melakukan kontak dengan orang yang berwenang dalam lingkup lokal di sana, yaitu ke RPD dan melaporkan situasi yang sebenarnya terjadi. Di tengah perjalanannya, Echo Six ini melihat ada satu zombie yang dikiranya adalah warga setempat, tapi tiba-tiba zombie itu langsung menyerang dan mereka langsung diizinkan untuk menembak para zombie. Tiba di suatu tempat, mereka ini ditembaki oleh pasukan yang berada di satu bangunan di sana, dan setelah berhasil menghabisi pasukan tersebut, tim Echo Six menyalakan sebuah menara lampu di sana untuk memanggil bala bantuan. Tapi semua lampu di sana tiba-tiba pecah, akhirnya mereka langsung ke atap dari bangunan tersebut dan memberikan sinyal suar untuk memberi tahu atau memanggil bala bantuan. Setelah beberapa lama, akhirnya para bala bantuan ini datang dan Echo Six langsung bergegas pergi ke RPD. Di tengah perjalanannya, cuci mata dulu dengan ditunjukannya dari si sijil Valentine yang sedang dikejar oleh Nemesis. Nemesis melemparkan sebuah bus dan jil ini berhasil menghindari bus tersebut. Di sana, jil menyuruh tim Echo Six untuk segera lari, sedangkan Nemesis terus mengincar si jil ini sendiri. Echo Six yang tidak mengetahui tentang keberadaan BW tersebut tampak terkejut dan langsung lari mengikuti jil dengan gangguan para zombie yang juga ada di sana. Sesampainya di suatu tempat, tiba-tiba Nemesis sudah berada di depan mereka dan langsung menyerang jil. Echo Six menembakin Nemesis hingga jil terlepas dan langsung berlari secepat mungkin dari sana sampai di sebuah jalan buntu. Jil langsung menembak sebuah platform di sana sampai terjatuh sehingga mereka bisa kabur lewat sana. Nah, jil mengatakan bahwa itu hanya akan memperlabar Nemesis dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Tapi salah satu anggota Echo Six menanyakan identitas jil dan jil akhirnya mengenalkan dirinya sebagai anggota stars dan Echo Six sudah mulai menebak-nebak bahwa Nemesis adalah salah satu BW yang disiptakan oleh Umbrella sendiri. Jil mengatakan bahwa tim stars sudah mulai menginvestigasi beberapa aktivitas Umbrella yang cukup mencurigakan. Echo Six segera melaporkan hal ini kepada komender mereka. Komender mereka mengkonfirmasi bahwa memang benar bahwa jil ini adalah anggota stars, tapi tim Echo Six ini tidak diperbolehkan memberitahu misi utama mereka kepada si jil ini sendiri. Tim Echo Six menanyakan kemana tujuan jil pergi dan jil mengatakan bahwa dia ini ingin keluar dari Raccoon City dan menyarankan Echo Six untuk melakukan hal yang sama. Tim Echo Six tidak ingin keluar dari Raccoon City dengan alasan ingin menyelamatkan penduduk yang masih hidup. Jil memberitahu mereka bahwa tidak ada lagi survivor di kota ini karena semua sudah mati katanya. Di sana jil juga mulai mencurigai mereka karena tidak terlihat seperti tim penyelamat. Akhirnya jil juga memberitahu mereka bahwa sebaiknya Echo Six mulai menginvestigasi di City Hall karena di sana ada intel atau dokumen penting milik Umbrella. Tapi jil sekali lagi menyarankan untuk segera pergi keluar dari Raccoon City selagi bisa dan langsung meninggalkan Echo Six waktu itu. Echo Six melanjutkan perjalanannya sampai ke atap sebuah gedung dan melihat Nemesis berada di bawah sana. Di sana mereka berencana untuk membunuh Nemesis dan singkat cerita akhirnya mereka berhasil mengeliminasi si Nemesis tersebut. Dilaporkan bahwa semakin banyak laporan yang mengatakan bahwa Umbrella ini terlibat dalam pembuatan biological weapon. Sehingga Echo Six dikerahkan untuk pergi ke City Hall mencari intel Umbrella di fasilitas Umbrella tersebut. Echo Six memulai misinya dengan membarikade beberapa area agar para zombie tidak bermunculan atau berdatangan lagi. Di tengah perjalanan mereka menemukan seorang survivor lagi yang sedang dikeroyok oleh para zombie. Di sana dia ini menembakkan senjatanya sampai pelurunya habis. Komanden mereka menyuruh Echo Six untuk membantu survivor itu karena mungkin saja survivor itu memiliki informasi yang cukup penting untuk mereka. Echo Six langsung membantu menembak para zombie di sana dan bertemu survivor itu. Survivor itu langsung mengenalkan dirinya sebagai Carlos Oliveira dan berterima kasih atas bantuannya. Echo Six menanyakan apakah Carlos hanya sendirian dan Carlos ini menjawab bahwa dia terpisah dengan timnya di City Hall. Carlos di sana juga memberitahu misinya yaitu untuk menyelamatkan para warga yang tersisa. Echo Six mengatakan bahwa mereka sekarang dalam perjalanan ke City Hall. Carlos yang mendengar itu langsung memberitahu bahwa terakhir kali dia dengar bahwa ada beberapa pasukan yang datang dan memasang peledak di mana-mana. Echo Six menyuruh Carlos ini untuk pergi mencari tempat aman dan saat itu juga tiba-tiba mereka ditembaki. Carlos pergi dari sana dan Echo Six melanjutkan misinya pergi ke City Hall untuk menjinakkan bom yang terpasang di City Hall. Sesampainya di depan City Hall, komanden mereka mengatakan bahwa para pasukan itu adalah milik Umbrella yang memasang bom-bom di mana-mana. Setelah berhasil membunuh para pasukan Umbrella, komanden mereka menyuruh Echo Six untuk masuk ke dalam City Hall dan mencari apapun dokumen yang menunjukkan rencana jahat Umbrella sambil menjinakkan bom yang ada. Singkat cerita, akhirnya Echo Six ini masuk ke sebuah ruangan di sana dan melihat bahwa dokumen-dokumen penting Umbrella ini sudah terbakar habis. Namun mereka tetap harus menjinakkan bom yang ada di sana karena jika tidak dokumen penting yang tersisa juga akan ikut lenyap. Tim Echo Six akhirnya berhasil menjinakkan bom yang ada di bangunan itu dan langsung menuju ke Records Room yang berada di lantai atas. Sesampainya di Records Room, mereka langsung berhasil menemukan sebuah peta yang menunjukkan sebuah fasilitas Umbrella yang belum diketahui sebelumnya, sehingga mereka tinggal mencari fasilitas tersebut dan menyusup ke dalam sana. Berdasarkan peta yang Echo Six amankan, mereka menemukan lokasi dari fasilitas Umbrella yang ternyata terkubur di bawah Raccoon City. Echo Six disuruh untuk pergi ke dalam selokan dan mencari akses untuk masuk ke fasilitas tersebut. Di tengah perjalanan Echo Six ke dalam selokan, mereka melihat Nemesis yang saat itu mengarahkan roket launchernya ke arah sebuah helikopter dan menembakkannya, sampai tentunya helikopter itu langsung tidak terkendali, menabrak Lockwood Tower di sana dan langsung hancur. Nemesis langsung melompat ke arah Jill dan Carlos sesuai yang diceritakan di Resident Evil ketiga. Echo Six mengetahui bahwa lagi-lagi Nemesis menyerang Jill yang sekarang juga bersama Carlos. Akhirnya mereka ini ingin membantu Jill dan Carlos dan langsung meminta izin dari komender mereka. Komenden mereka tidak memperbolehkan mereka karena misi mereka bukanlah untuk menyelamatkan para survivor yang tersisa. Tapi Echo Six berisi keras dan mengatakan bahwa mereka berutang budi pada Jill dan Carlos. Akhirnya komenden mereka langsung memberikan mereka izin untuk menyelamatkan Jill dan Carlos, tapi katanya harus cepat. Sesampainya mereka di tempat itu sudah terlihat Nemesis yang jatuh tidak sederkan diri dan juga melihat Carlos yang bersedih menggendong Jill yang sudah terinfeksi. Saat itu juga Nemesis terbangun sekali lagi, Echo Six langsung menyuruh Carlos untuk segera pergi dari sana dan mereka yang akan memancing Nemesis ini sendiri. Di sana Echo Six memanfaatkan rocket launcher Nemesis untuk membukakan jalan menuju ke sebuah selokan. Akhirnya Echo Six ini langsung memasuki selokan tersebut dan langsung berhasil kabur dari Nemesis. Tapi di dalam sana mereka bertemu dengan para zombie dan leaker yang sangat banyak. Singkat cerita, dari selokan itu akhirnya mereka berhasil membunuh para zombie dan leaker itu dan menemukan sebuah pabrik. Di sana lagi-lagi mereka bertemu dengan Nemesis. Mereka memanfaatkan penuangan cairan panas atau pengecoran yang ada di sana untuk membunuh Nemesis ini sendiri. Setelah berhasil menuangkan cairan panas tersebut beberapa kali, akhirnya Nemesis ini langsung mati. Akhirnya Echo Six melanjutkan perjalanannya menuju ke selokan yang tadi untuk mencari jalan masuk ke fasilitas Umbrella. Tim Spec Ops akhirnya sudah menemukan lokasi jalan masuk ke dalam fasilitas Umbrella. Komenden mereka mengatakan bahwa ada tim USS di dekat sana dan menyuruh Echo Six untuk membunuh mereka jika bertemu. Di tengah perjalanan mereka menuju ke fasilitas Umbrella, mereka melihat William Birkin yang tiba-tiba muncul dan menyerang anggota USS satu per satu. Untungnya setelah itu, William Birkin ini pergi dan Echo Six langsung melanjutkan perjalanannya sampai bertemu dengan Claire. Claire menanyakan identitas mereka sambil menodongkan senjata dan akhirnya mereka semua sepakat untuk menurunkan senjata. Echo Six menanyakan identitas Claire, lalu Claire ini langsung memberitahu namanya dan mengatakan bahwa dia ini sedang mencari seorang anak perempuan. Claire memberitahu bahwa anak perempuan itu bernama Sherry Birkin dan merupakan anak perempuan yang spesial. Claire juga disana meminta Echo Six untuk mencari Sherry. Komanden mereka yang mendengar hal itu langsung memberitahu Echo Six bahwa Sherry Birkin adalah anak dari William Birkin, yaitu adalah salah satu peneliti di Umbrella yang mengontak mereka satu minggu lalu sebelum wabah virus itu tersebar atau wabah Tivares ini tersebar. Ini juga menjelaskan event di Delta Team tadi ya bahwa William Birkin ini sudah mengontak pihak pemerintahan US untuk melakukan sebuah pertukaran itu. Komanden mereka melanjutkan bahwa setelah mengontak mereka, William Birkin ini tiba-tiba hilang. Tapi mungkin saja anaknya tahu di mana William Birkin berada. Sehingga Echo Six diperintahkan untuk membantu Claire dalam mencari Sherry Birkin. Di tengah pencariannya, mereka mendengar suara William Birkin yang meneriakan nama Sherry. Dan saat itu juga, tiba-tiba William Birkin ini datang dari sebuah tembok dan langsung mulai memukul si Claire. Echo Six segera menembakkan senjatanya pada William Birkin dan langsung lari dari sana. Mereka semua akhirnya berhasil kabur dari William Birkin dan saat itu juga Claire ingin mencari jalan keluar dari tempat itu. Sehingga dia menyuruh Echo Six untuk mencari Sherry. Sehingga cerita, akhirnya Echo Six menemukan Sherry yang sedang menangis tapi jauh dari mereka atau terpisah dari mereka. Sherry mendengar sebuah suara dan menanyakan siapa yang ada di sana. Echo Six mengatakan bahwa mereka adalah teman Claire dan sedang mencari si Sherry ini sendiri. Sherry menanyakan keberadaan Claire dan Echo Six menjawab bahwa Claire tidak bersama mereka saat ini. Echo Six mengatakan bahwa mereka ingin membantu Sherry ke tempat yang aman, tapi Sherry tidak mau berjalan karena sangat gelap di sana. Akhirnya Echo Six menerangi jalan Sherry sambil membantu Sherry dari serangan para zombie. Di ujung tempat itu, Sherry sudah tidak mau lanjut berjalan lagi dan meminta Echo Six untuk datang ke sana tentunya untuk menjemputnya. Echo Six akhirnya sampai di suatu tempat, disambut dengan beberapa hunter yang salah satunya ini terdiri dari elite hunter, berhasil menghabisi para hunter tersebut dan menjemput si Sherry ini sendiri. Sherry membuka sebuah pintu di sana dengan keycard yang diberikan oleh ibunya dan Echo Six menanyakan keberadaan ayahnya atau William Birkin. Tapi Sherry tidak tahu dan katanya juga dia tidak mau tahu keberadaan ayahnya. Saat ditanya alasannya, Sherry menjawab bahwa ayahnya ini berbeda dengan ayahnya yang dulu. Di tengah perjalanan, lagi-lagi mereka mendengar suara William Birkin yang memanggil nama Sherry dan lagi-lagi William Birkin ini tiba-tiba datang dari sebuah tembok di sana. Sherry sangat ketakutan dan Echo Six ini langsung menembakkan senjatanya pada William Birkin. Pada saat itu juga, Claire ini datang dari sebuah pintu di belakang sana dan mengatakan bahwa dia ini sudah menemukan jalan keluar dari tempat itu. Echo Six menyuruh Claire untuk segera keluar dari tempat itu, sedangkan mereka akan meng-cover Claire dari William Birkin. Claire berterima kasih dan langsung pergi dari sana bersama Sherry, sedangkan Sherry ini memohon untuk tidak menyakiti ayahnya. Di sana Echo Six baru sadar bahwa itu adalah William Birkin. Echo Six meledakan sebuah tangki di sana dan komandan mereka memberitahu mereka bahwa William Birkin ini sudah termutasi mungkin karena virusnya sendiri. Echo Six akhirnya kabur dari selokan itu sampai di suatu tempat. Di sana komandan mereka menyuruh Echo Six untuk membunuh Birkin. Akhirnya Echo Six ini memanfaatkan penembak api yang ada di sana untuk membunuh William Birkin dan setelah beberapa kali menembakkan api tersebut, William Birkin ini menjadi sangat marah, memukulkan senjatanya ke lantai dan langsung terjatuh. Echo Six melaporkan hal itu kepada komandannya dan menanyakan apakah mereka perlu untuk menyusul Sherry dan Claire. Tapi komandan mereka mengatakan tidak usah karena Claire dan Sherry akan aman di bawah lindungan tim Spec Ops lainnya. Echo Six disuruh untuk melanjutkan pencarian fasilitas Umbrella tersebut. Akhirnya Echo Six ini melanjutkan perjalanannya dan disambut dengan beberapa parasit NI Beta. Singkat cerita, Echo Six ini akhirnya sampai di fasilitas Umbrella tersebut. Echo Six ditugaskan untuk melakukan pengintaian dan pencarian informasi penting Umbrella. Di suatu tempat, mereka menemukan komputer milik Umbrella yang menginformasikan mengenai Umbrella. Echo Six langsung berhasil meretas komputer tersebut dan berhasil memunculkan skema fasilitas Umbrella. Dari sana, mereka mengetahui tentang T-Virus dan G-Virus dan komandan mereka juga mengatakan bahwa mereka memerlukan sampel dari G-Virus itu dan langsung menyuruh Echo Six ini untuk mengecek lab programming yang ada di sana. Echo Six sampai di laboratorium itu dan mendapatkan informasi bahwa di dalam tubuh Sherry itu ada G-Virus. Komandan mereka menyuruh Echo Six untuk mencari Sherry, tapi sebelum itu hentikan dulu program sequence yang ada di sana agar Tyran tersebut tidak mengejar Sherry. Echo Six langsung menghancurkan server yang ada di sana dan saat itu juga Tyran itu langsung terbangun mengejar Echo Six ini sendiri. Komandan mereka langsung menyuruh Echo Six untuk mengaktifkan sistem self-destruct dari fasilitas itu karena itulah satu-satunya cara untuk membunuh Tyran tersebut. Singkat cerita, akhirnya Echo Six berhasil mengaktifkan self-destruct dari fasilitas tersebut dan bergegas pergi dari sana. Echo Six berhasil kabur dari kejaran Tyran dan Tyran tersebut langsung dikroyok oleh parasit N.I.Beta yang menyebabkan Tyran tersebut langsung bermutasi menjadi sosok yang mirip laba-laba. Echo Six diperintahkan untuk mengamankan Sherry Birkin sebelum pasukan Umbrella berhasil menangkapnya. Agar berhasil, mereka harus memastikan basis operasi USS yang terletak di sebuah fasilitas pembuangan limbah P-12A. Echo Six disuruh ke pabrik itu untuk membunuh para pasukan USS. Sesampainya mereka di pabrik tersebut, mereka disambut oleh anggota USS Delta Team dengan mengatakan bahwa mereka akan melakukan eksperimen terhadap Echo Six. Mereka ingin melihat seberapa lama Echo Six bisa bertahan hidup dari BOW milik mereka. Di sebuah tempat, datanglah satu Tyran T-00. Echo Six langsung meminta bantuan kepada komandan mereka dan beberapa lama setelah itu, komandan mereka langsung menurunkan sebuah paraselsus railgun yang dimana senjata ini cukup besar dan ampuh dalam melemahkan para Tyran yang ada di sana. Setelah itu juga, semakin banyak Tyran yang datang dan bahkan mereka juga bermutasi menjadi semakin kuat seperti memang parlimeternya ini sudah hancur. Setelah beberapa lama melawan para Tyran dibantu dengan railgun tadi, mereka akhirnya berhasil memusnahkan semua Tyran yang ada. Komandan mereka mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan informasi mengenai para Survivor dan Sherry Berkin. Terdengar suara Leon yang mengenalkan dirinya dan berusaha meminta bantuan. Tim Spec Ops mendapatkan sebuah panggilan darurat dari Leon yang sedang berusaha membantu Claire dan Sherry untuk keluar dari Raccoon City. Tapi mereka sedang dikejar oleh pasukan Umbrella juga. Echo Six ditugaskan untuk mencari Leon dan membantunya mengevakuasi Sherry dan muatannya yang berharga. Di sana, Leon dan Claire yang sedang dikepung oleh pasukan Umbrella langsung dibantu oleh tim Echo Six. Leon dan Claire langsung bergegas pergi ke tempat yang aman, yaitu di atas sebuah bangunan untuk mensupport Echo Six dari sana. Echo Six ditugaskan untuk membunuh semua pasukan Umbrella sebelum mereka berhasil menangkap Sherry. Di tengah pertarungannya, Leon mengatakan bahwa dia sudah menyuruh Claire dan Sherry untuk pergi, sedangkan dia sedang mengelur waktu, tapi dia tidak bisa menahan para pasukan Umbrella yang sangat banyak itu. Sehingga Echo Six memutuskan untuk membantu Leon. Setelah melalui berbagai serangan para zombie, parasit, dan BOW, Echo Six sampai di suatu tempat. Tiba-tiba satu kontainer di sana terlempar, dan datanglah Tyrant yang bermutasi dengan parasit NI Beta tadi. Echo Six langsung mulai menembaki Tyrant tersebut, sampai akhirnya Tyrant itu semakin marah, dan Leon menembakkan sesuatu di sana yang berisi berbagai supply penting, termasuk grenade launcher. Singkat cerita, akhirnya tim Echo Six ini berhasil mengalahkan Tyrant tersebut, dan datanglah sebuah helikopter. Tapi tiba-tiba Tyrant itu terbangun lagi, yang membuat salah satu tim Echo Six langsung berlari mendekatinya, dan langsung menembakinya tepat di titik kelemahannya. Setelah itu, dia memasukkan grenade ke sana, dan langsung membunuh Tyrant tersebut. Tim Echo Six merasa lega karena akhirnya misi mereka sudah selesai, tapi lawan mengatakan bahwa ini belum selesai, karena mereka harus berhasil membuat dunia melihat kejahatan Umbrella sebenarnya. Di sana, Claire masih harus mencari saudaranya yaitu Chris, dan menanyakan apakah Echo Six bisa menjaga Sherry. Echo Six mengingatkan hal itu, dan mereka semua segera masuk ke helikopter tersebut. Tapi saat itu juga, komandan mereka menyuruh Echo Six untuk tetap tinggal, karena masih ada yang harus dilakukan di Raccoon City. Sherry merasa bingung kenapa Echo Six ini tidak bersama mereka. Komandan mereka mengatakan bahwa dengan keberadaan Sherry dan juga laporan dari lawan dan Claire, kejahatan Umbrella ini pasti akan ketahuan. Tapi masih ada ancaman yang tersisa di Raccoon City, sehingga Echo Six lah satu-satunya tim yang bisa menghentikannya. Dan disinilah akhirnya cerita dari Operations Raccoon City sudah benar-benar tamat. Nah jadi itulah seluruh hal cerita dari Resident Evil Operations Raccoon City yang menceritakan dari sudut pandang dua kelompok yang berlawanan, yaitu USS dan Spec Ops. Jadi silahkan kalian berpandang-pandang aja di kolom komentar di bawah, dan kalau kalian mau request untuk plot-plot lainnya, atau seluruh hal cerita dari game-game lainnya, silahkan kalian langsung request aja di kolom komentar di bawah dengan menggunakan hashtag drumplot, atau bisa juga DM ke IG kami di add drum1. Dan terima kasih sekali lagi kepada pelangi Jaya yang sudah merequest untuk drumtol sekali ini, dan tentunya kepada kalian semua juga. Terima kasih karena sudah menonton video ini, and see you guys in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.